Halo Sobat Gadget, kali ini kita akan membahas cara mengetahui HP support USB OTG atau tidak. Seperti yang kita ketahui, USB OTG berfungsi untuk menjalankan mouse, keyboard, dan juga hardware lainnya yang mendukung. Untuk mengetahui HP kita support USB OTG atau tidak, kita bisa membuka aplikasi Google Play Store. Kemudian kalian ketik di sana USB OTG Checker, lalu kalian install. Jika sudah, kemudian kita buka aplikasi ini. Nah, apabila muncul checklist seperti ini, artinya HP kalian support USB OTG ya. Dan jika muncul silang, artinya HP kalian tidak support USB OTG. Apabila HP kalian support USB OTG seperti ini, silakan kalian lihat video saya sebelumnya di sini ya. Di sana sudah saya bahas bagaimana caranya menggunakan mouse dan keyboard untuk HP yang support USB OTG. Dan jika HP kalian tidak support USB OTG dan kalian tidak perlu khawatir ya. Karena videonya sudah saya bahas di sini. Di sana sudah saya ulas bagaimana caranya menggunakan mouse untuk HP Android yang tidak support USB OTG. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Ingat untuk like dan subscribe manggil channel untuk mendapatkan video menarik seputar gadget setiap hari. Bagikan juga tutorial ini ke teman-teman kalian agar mereka juga tahu apa yang kalian tahu.